Penyelidikan terhadap kasus pembunuhan yang dilakukan salah seorang warga terhadap tetangganya di Tasikmalaya, Jawa Barat, masih terus berlanjut. Untuk dapat mengungkap penyebab kematian korban pemeriksaan forensik, terus dilakukan. Jenazah Mian, korban pembunuhan yang dilakukan tetangganya di Cipat Ujah, Tasikmalaya, masih berada di Rumah Sakit SMC, Tasikmalaya. Satresin Pores Tasikmalaya memanggil dokter forensik dari Rumah Sakit Umum Dr. Selamat Garut. Untuk menggelar pemeriksaan forensik terhadap jasad Mian yang diduga dianyaya tetangganya karena dituduh Dukun Santet. Pemeriksaan forensik ini untuk mengungkap penyebab kematian korban. Hasilnya, tim dokter forensik mendapati ada 13 luka yang disebabkan benda tajam. Hasilnya semua tadi sudah diperiksa ya. Jadi mayoritas itu karena ada luka ya, terluka terbuka. Ya, terbanyak di daerah, wilayah kepala sama di leher ya. Kemudian juga ada sebagian di daerah lengan ya. Nah, yang mengenai masalah penyebabnya itu semua sudah kita periksaan sudah ditutupkan ya. Cuma untuk sementara hasilnya harus saya kasihkan kepada pendidik ya. Korban dibunuh di kebun di kampung CXL Kecamatan Cipatujah, Tasik Malaya. Pria tua ini dituding melakukan praktik Dukun Santet sehingga tersangka menganyayanya dengan senjata tajam. Jenazah korban kemudian dibawa ke warganya untuk dimakankan. Eges Daudi melaporkan dari Tasik Malaya, Jawa Barat. Terima kasih.